Sementara itu pasca kekeluhan pasar baru kejamatan Muara Bulian Polisi setahari melakukan langkah penyelidikan Polisi memotikan dan berlindah gas laku Jika nanti temukan ada yang berlaku sengaja Kepolisian resor batahari kita tengah melakukan berbagai upaya penjagaan dan penindakan hukum Terhadap kebakaran hutan dan lahan Bahkan saat ini jajaran satuan resor-resor tempat di tengah melakukan rangkaian penyelidikan Pasca kebakaran lahan di peluruhan pasar baru beberapa hari lalu Tepatnya pada 31 Juli 2024 Wakap Polres batahari Kompol Muhammad Ridho Mengungkapkan kepolisian saat ini sedang menggali informasi Terkait penyebab kebakaran lahan yang diperkirakan seluas 2 hektare tersebut Sehingga saat ini polisi belum dapat memastikan Apakah kebakaran itu terjadi akibat aktivitas pembakaran Atau akibat puntu rokok yang dibuang sembarangan Mengingat lokasi lahan yang diperkirakan berada di jalur lintas alternatif Sekarang tim lagi melakukan penyelidik Terhadap perlahan yang diperkirakan Siapa yang penyelidiknya Karena masalahnya ini TKP-nya di pinggir jalan Jadi mobil-mobil lewat Dari kota Jambi Dari arah Runo atau Solangun Jadi berada di jalan itu Rawang sekali Mungkin putu rokok Atau apa Ini lagi Menyelidikan Jika dari hasil penyelidikan dan pendalaman Nantinya ditemukan adanya unsur kesengajaan Yang mengakibatkan kebakaran lahan Maka Polres Batanghari memastikan Akan menindak tegas pelaku Untuk dijerat dengan pasal yang berlaku Tentang kehutanan Yakni dengan ancaman pidana kurungan 15 tahun penjara Dan denda 5 miliar rupiah Untuk diketahui Sebelumnya Polres Batanghari Telah mengamankan seorang pria asal kota Jambi Yang merupakan pelaku pembakar lahan Di kawasan Tahura Sultan Taha Saifuddin Jambi Yang berlokasi di desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Pelaku diduga sebagai perambah Atau menguasai lahan tahura tanpa izin Bahan itu dibuka dengan cara dibakar Dan akan dijadikan perkebunan kelapa sawit